bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir pada pembelajaran pagi hari ini sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu doa dimulai doa selesai nah pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep teknik dan prosedur perancangan komentasan seni teater modern nah konsep teknik prosedur perancangan komentasan seni teater saya mau tanya ini dari materi pada pagi hari ini adakah yang bisa menjelaskan dari pertemuan yang lalu mengenai rancangan komentasan teater ada nah saya hanya sedikit mereview tentang rancangan komentasan teater nah jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan komentasan teater diantaranya ada namanya tata pentas ingat gak minggu lalu sih nak tentang rancangan loh pas minggu lalu hari Rabu juga ingat ya ada namanya tata panggung ada properti ada tata busana tata rias tata cahaya nah pada pagi hari ini kita akan membahas kembali mengenai konsep dan teknik dan prosedurnya dalam perancangan komentasan nah ini adalah indikator pembelajaran kita nah semoga kalian dapat memahami nah konsep ya adakah yang bisa menjawab apa itu konsep seni teater modern atau konsep seni peran jadi nak seni peran atau bisa disebut juga dengan seni acting itu merupakan salah satu cabang ilmu seni yang mempelajari bagaimana menciptakan dan memainkan peran atau disebut juga dengan ber-acting pernah dengar kata ber-acting? pernah mem sering kalian lakukan? enggak enggak ya tidak ya nah jadi ber-acting jadi siapa mem? kita ber-acting menjadi seorang pokok tertentu baik di atas panggung maupun dalam sebuah film jadi pengertian dari konsep seni peran secara umumnya itu seni berperan yang seolah-olah menjadi seseorang atau sesuatu yang bukan dirinya sendiri nah itulah pengertian dari seni teater nah jadi disini jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah keramaian kota dengan adanya pengaruh-pengaruh dari daerah barat berikutnya nah seni teater modern ada yang tahu apa aja itu seni teater modern? di apa aja ciri-ciri dalam seni teater modern nak? tidak berpatok pada sebuah cerita-cerita dulu kayak gitu nah yang pertama menggunakan bahasa nasional di dalam dialognya artinya tidak menggunakan bahasa daerah ya lalu apalagi nah diselenggarakan pada pentas tertutup dengan menggunakan panggung serta segala properti pendukungnya ini ya ciri-ciri dalam seni teater modern berikutnya apalagi Bu? nah ini juga berisi kritik sosial yang ada pada era sekarang nah nah kebanyakan dialognya sesuai dengan naskah tapi tetap boleh diimprovisasikan nah ada yang paham apa arti apa arti dari improvisasi? meningkatkan mem atau menambah seperti itu buat apa Monica ya? saya enggak dengar loh Monica siapa? Anissa Mem oh Anissa apa Anissa? mengimprovisasikan itu seperti kayak menambah Mem misalnya dia lupa dialognya jadi dia menambahnya tapi tetap dalam konteks yang sama Mem iya improvisasi melakukan penambahan dengan secara spontanitas amin ya? nah jadi inilah ciri-ciri dari seni teater modern nah berikutnya nih kita akan membahas mengenai teknik teater modern ada yang pernah tahu apa itu apa aja itu teknik dalam teater modern teknik teater modern nah yang pertama ada konsentrasi ya konsentrasi berikutnya ada namanya ingatan emosi lalu ada laku dramatik dan terakhir ada pembangunan watak nah kita akan bahas satu-satu nih sebelum kita bahas sama-sama adakah yang adakah yang tahu mengenai apa itu teknik teater modern dalam hal ini ada empat ada yang bisa jelaskan nak? nah kita akan bahas satu persatu untuk yang pertama ada konsentrasi jadi konsentrasi disini adalah pemusatan pikiran yang bertujuan agar aktor dapat menjadi peran yang dibawakannya ini jadi diperlukan konsentrasi nah berikutnya ada ingatan emosi apa itu bu ingatan emosi bu? nah ingatan emosi ini bisa disebut juga dengan the transfer of emotion nah jadi ini adalah cara yang efektif untuk menghayati suasana emosi peran secara hidup wajar dan nyata jadi tidak dibuat-buat dia harus nyata berikutnya ada laku dramatik apa bu laku dramatik? nah jadi laku dramatik ini adalah bertingkah laku dan berbicara bukan sebagai dirinya tetapi sebagai yang diperankan nah disinilah diperlukan kita mengamati tokoh yang sorry kita akan mengamati tokoh yang akan kita perankan itu sangat dibutuhkan berikutnya ada pembangunan wata apa pembangunan wata? semacam mimik wajah mem nah jadi pembangunan wata itu didahulukan dengan menyelah struktur fisik nah baru mengidentifitasikan dan menghidupkan wata jadi inilah teknik ada empat teknik dalam ber theater modern nah berikutnya berikutnya kita akan membahas tentang prosedur theater modern apa aja yang harus dipersiapkan nah prosedur theater modern nah yang pertama kalian harus menyiapkan naskah theaternya ya berikutnya kalian harus menentukan aktor atau pemainnya nah menentukan aktor ini atau pemainnya ini merupakan sangat adalah hal yang sangat-sangat penting ya maka kebanyakan sutradara-sutradara itu ketika memilih pemain atau pemilih aktor itu dia melakukan namanya seleksi berikutnya berikutnya apa bu berikutnya ada menyiapkan tata riasnya lalu apa lagi menyiapkan tata busananya lalu menyiapkan tata lampunya lalu menyiapkan tata suaranya lalu mengontrol keadaan penonton nah jadi inilah prosedur dalam berteater modern dalam merancang teater modern nah untuk melakukan pementasan kita diharuskan dan diperlukan berlatih adakah yang kalian ketahui mengenai berlatih untuk berteater apa aja itu latihannya ada yang namanya olah tubuh ada namanya olah vokal ada juga namanya olah rasa jadi ketiga latihan itu sangat diperlukan dalam mensukseskannya drama atau teater tersebut ada yang mau ditanyakan mengenai perencangan pementasan seni teater oke jika tidak jangan lupa kerjakan psikologinya karena saya melihat masih ada siswa-siswi yang belum menyelesaikan tugasnya di dalam sekolohnya saya harapkan semua dapat mengerjakan kewajiban-kewajibannya ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan semoga kita dalam keadaan sehat nah sebelum saya akhiri mari kita berdoa terlebih dahulu doa dimulai doa selesai terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ma'am bersama selamat menikmati